Kemudian lagi Ini sudah di bahasa administrasi Dan administrasi sendiri berasal dari bahasa latin administrasio Yang artinya How to manage, to serve, to help, and to provide Bagaimana melayani, membantu, dan memenuhi Memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan dari kegiatan yang sedang berlangsung di perusahaan Yang terkait dengan tujuan Lalu kita lanjutkan juga Ini berikut adalah unsur-unsur administrasi dari Delianggi Ada delapan unsur administrasi Meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, kepegawaian, penerimaan, penempatan Kegiatan, pemindahan, ketahusaha, perbekalan, hingga pabrik relation Organisasi sendiri merupakan wadah kegiatan administrasi tersebut dilakukan Manajemen adalah bagaimana mengatur dan menggerakkan kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut Terbagi menjadi tiga yaitu top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen Sedangkan komunikasi yang dimaksud di dalam unsur administrasi yaitu komunikasi yang berkaitan tentang mengatur pola komunikasi antar departemen atau antar bidang Salah satu contohnya adalah pelaksanaan dan penerapan korespondensi Lalu ada unsur administrasi yang berupa keuangan Contohnya tentang biaya kontrak kerjasama, pencarian dana, pencairan dana, pengadaan barang, dan bagaimana mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut Fungsi berikutnya adalah kepegawaian atau yang sudah tadi saya jelaskan yaitu HRD, Human Resource Development atau SDM, bagian sepedaya manusia Fungsi dari kepegawaian itu sendiri meliputi bagaimana penerimaan, penempatan, pemindahan, serta pemberdayaan dan pemberian pelatihan, dan pemberhentian pegawai Termasuk penggajian, bulanan, dan pensiun Lalu ada tata usaha berupa pencatatan, arsip, pencatatan semua kegiatan yang berlangsung seperti memo Juga ada pengiriman-pengiriman yang terkait dengan pengiriman barang Lalu ada perbekalan, dimana pengadaan ini sifatnya lebih ke pengadaan stok Sedangkan untuk pengadaan yang bidang keuangan itu pengadaan yang berkaitan dengan keuangan Lalu penyimpanan hingga penyingkiran stok yang sudah tidak berlaku Ada public relations, bagaimana menciptakan satu hubungan antara masyarakat atau pihak eksternal dengan konsumen Atau bisa juga bagaimana mengatur hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal yaitu konsumen dan masyarakat Itu tadi adalah unsur administrasi menurut Lianggi Selanjutnya saya akan jelaskan ciri-ciri administrasi Di dalam kegiatan administrasi terdiri dari berbagai ciri-ciri yang bisa Anda kenali Ada lima Satu, bahwa administrasi itu pastinya memiliki tujuan Sebuah kegiatan yang memiliki tujuan Tujuannya tujuan yang jelas Apabila tujuannya tidak jelas, masih samar-samar, bahkan tidak ada tujuan Kita tidak bisa katakan ini sebuah kegiatan atau sebuah administrasi Yang kedua, bisa dikelompokkan menjadi sebuah kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih Kalau satu orang, bisa tidak dikatakan administrasi Sebenarnya yang bisa dikatakan administrasi yang dimaksud dalam pokok bahasan kali ini adalah kegiatan sekelompok manusia Tentu saja berarti minimal lebih dari dua orang Karena harus terjadi sebuah kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pengorganisiran atau pengorganisasian Sedangkan kalau sendiri, kita belum bisa katakan itu kegiatan administrasi Itu dalam arti sempit Lalu yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama Jadi, di sini akan ada interaksi bagaimana kegiatan tetap berlangsung Saling mendukung satu sama lain Bidang yang satu dengan bidang yang lain Departemen satu dengan departemen yang lain Keempat, ciri-ciri administrasi Yaitu terdapat suatu proses Prosesnya meliputi perencanaan Proses organisir Memanage orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut Bagaimana proses implementasinya Eksekusi dari perencanaan Bagaimana mengontrol dan mengawasi sebuah kegiatan yang diimplementasikan Hingga evaluasi dari kegiatan yang sudah diimplementasikan Harus ada suatu proses Apabila tidak terjadi proses, tidak bisa dikatakan administrasi Yang terakhir ciri-cirinya adalah Terdapat sebuah karakter leadership Sebuah bimbingan dan pengawasan Jadi dalam kegiatan organisasi Kegiatan berkelompok, berkegiatan bersama Perlu adanya seorang pemimpin Seorang yang mengawasi dan memberikan masukan serta evaluasi Jadi apabila tidak terdapat sebuah karakter-karakter implementasi Karakter kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan Bukan sebuah ciri-ciri administrasi Baik, tadi kita ingatkan kembali ya Tujuan manajemen administrasi itu Untuk menyimpan data-data atau arsip secara teratur Dan tertib demi kelancaran operasi perusahaan Bagaimana cara mengelola arsip? Sudah banyak sekali yang buku-buku ceritakan ya Yang jurnal-jurnal sudah bahas Ada juga bukunya dari IPB ini Cara mengelola arsip inaktif Jadi ada arsip aktif dan inaktif Itu berbeda Arsip aktif itu yang masih dipakai Yang usianya 5 tahun Kurang dari 5 tahun Karena masih kita pergunakan kegiatan operasional saat ini Sedangkan usia yang lebih dari 5 tahun Masuk ke 6 dan 7 Bagaimana mengelolanya? Banyak cara Ada yang kita simpan melalui Digitalisasi Kita lakukan scanning dan kita simpan di dalam bentuk PDF Selanjutnya Tujuan manajemen administrasi Itu untuk menampilkan laporan dan catatan penting secara lebih rinci dan sistematis Termasuk rincian biaya yang sesuai Jadi tidak luput dari kegiatan akutansi Jadi kita ingin mengelola sebuah kegiatan yang ada di perusahaan Butuh yang namanya lokasi dana Jadi kita juga harus bisa Sebagai orang administrasi Menghitung lapar rugi perusahaan Arus kas dan perusahaan Yang terakhir tujuan dari pengelolaan sebuah kegiatan perusahaan Di berbagai bidang Atau manajemen administrasi Adalah membantu perusahaan itu sendiri Agar terpelihara Dan terpenuhi kebutuhannya Tentang Hubungan dengan bidang-bidang yang lain Termasuk bagaimana Memanimalisasi resiko Memanage resiko Mengelola resiko yang akan terjadi Termasuk resiko kerugian Dan resiko Tidak berhasil tujuan yang ingin dicapai Termasuk juga bagaimana Mengelola pengambilan keputusan yang baik Atau Mengelola pengambilan keputusan yang baik atau salah Yang keempat tujuan dari manajemen administrasi adalah memberikan suatu pelayanan tata usaha kepada para mitra kerja dan juga pelanggan Juga menyediakan laporan yang relevan dan terbaru Contohnya adalah SPT tahunan Manajemen perbajakan itu juga masuk ke dalam manajemen administrasi Karena setiap perusahaan harus melaporkan SPT tahunan Kita bisa bilang bahwa administrasi itu sendiri merupakan ratunya sebuah kedamaian Kalau tidak ada tata cara yang jelas Kegiatan-kegiatan ini tidak dilakukan dengan seksama Ya tidak bisa menghubungkan antara departemen satu dan departemen lainnya Jadi dia harus memiliki sebuah tatanan Ibaratnya sebuah database bagus ya Database yang rapi sekali Karena merupakan penghubung dari departemen dengan departemen yang lain Dan merupakan partner perusahaan dan konsumen sekaligus Jadi tidak ada perusahaan yang bisa berhasil mencapai target dan profitnya Tanpa administrasi yang rapi tertib dan sistematis Karena semua hal itu harus sejalan dengan teori-teori manajemen dan pengelolaan tentang administrasi Misalnya dari teori yang sudah dijelaskan oleh Henry Fayol Bahwa pengelolaan dari administrasi itu membutuhkan sebuah perencanaan atau planning Sebuah pengorganisiran atau organizing Sebuah perintah yang jelas tentang mengimplementasikan Sebuah eksekusi dari perencanaan hingga pengawasan dari implementasi perencanaan itu sendiri Sedangkan fungsi manajemen yang lainnya juga disebutkan oleh Taylor Yaitu menghilangkan sistem mencoba atau metode pengetahuan Yang di setiap unsur ada kegiatannya tersebut Jadi menghilangkan sistem coba-coba Jadi kan ada juga sistem yang uji coba Oh ini ada alternatif A kita ambil keputusannya coba A saja Yang B dan C kayaknya setelah dianalisis kok kurang Jadi disini ada unsur coba-coba sebetulnya Tapi kalau bisa itu menghilangkan dengan cara tadi ya Melakukan analisis terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan Contohnya keputusan untuk merekrut karyawan baru Kita bisa lakukan dengan cara job analysis Jadi job analysis adalah bagian dari fungsi manajemen Lalu yang kedua fungsi manajemen menurut Taylor Itu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu Selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada para pekerja Jadi pekerjaan terbaik yang dimaksud adalah Tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan Itu harus diidentifikasikan secara tepat kepada orang yang memiliki kemampuan yang tepat Yang bisa menangani tugas-tugas tersebut Jadi menerapkan konsep The man behind the gun Yang nomor tiga Setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan Di dalam menjalankan tugasnya Bahwa setiap ilmu pengetahuan ini harus diimplementasikan Yang terakhir fungsi manajemen Ada kerjasama Baik pemimpin dengan pekerja Harus ada juga komunikasi di antara pegawai Ini yang disebut dengan scientific Ini ada Henry Fayol Manajemen Fayol versi Taylor Fungsi manajemen dari Fayol Yaitu planning, organizing Organizing meliputi menetapkan prosedur Menetapkan struktur organisasi Merekrut, melatih karyawan dan tenaga kerja Menepatkan tenaga kerja Lalu pelaksanaannya atau eksekusinya Itu pemberian tugas Memastikan tanggung jawab yang tepat Menangkan pengontrolan itu adalah dengan cara audit, inspeksi, dan supervisi Baik, mungkin cukup Sekian dulu apa yang saya jelaskan Mudah-mudahan bisa membantu memahami Materi atau pokok bahasan minggu ini Yang terkait tentang hubungan antara manajemen dan administrasi Sehingga kita ambil keputusan dan definisi tentang manajemen administrasi Juga ada unsur dari administrasi Atau ada delapan unsur menurut Telianggi Juga ada fungsi manajemen administrasi Atau fungsi manajemen itu sendiri Menurut Henry Fayol dan Taylor Berbeda ya Dan juga ada yang dimaksud dengan tujuan dari manajemen organisasi Baik, cukup sekian Pokok bahasan hari ini Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya Selamat pagi semuanya Dan kontrolinya